Ratusan relawan kebencanaan di Kabupaten Brebes, Jumat pagi, menggelar apel kesiap siagaan bencana alam. Apel bertujuan memastikan kesiapan personil dalam menghadapi masuknya musim penghujan. Selain para personil, dalam apel ini sejumlah sarana penunjang juga didatangkan untuk dipastikan dapat digunakan dengan baik saat melakukan penanganan material maupun korban bencana. Apel kesiap siagaan bencana alam digelar di halaman Islamic Center Jalan Yosudar Sobrebes. Diikuti ratusan relawan terdiri dari berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, Linmas, PMI, Disub, Sar, Damkar, Tagana, dan beberapa Ormas. Apel dipimpin Bupati Brebes Itsyabrianti. Selain personil, sejumlah peralatan sarana penunjang yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan penanganan bencana seperti dapur umum, mobil ambulans, truk evakuasi, perahu karet, alat berat, dan beberapa alat lainnya didatangkan untuk diperiksa kelayakan fungsinya. Apel dilaksanakan seiring mulai masuknya musim penghujan yang sangat rawan terjadi bencana alam, seperti banjir, angin puting beliung, maupun letusan gunung. Selain itu, apel juga bertujuan untuk memastikan personil, sarana, dan prasarana dalam kondisi baik siap digunakan sesuai fungsinya. Kabupaten Brebes yang terletak di wilayah pesisir pantai utara merupakan daerah langganan banjir kiriman dari hulu karena dilintasi dua sungai besar yakni Sungai Pemali dan Cisanggarung. Selain itu, banjir air laut pasang dan angin puting beliung juga kerap terjadi. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kuas padaan. Mengingat saat ini intensitas ujan mulai meningkat. Mengingat bencana hanya bisa ditanggulangi dengan diantisipasi. Penanggulangan bencana juga tidak lagi dititikberatkan hanya pada penanganan kedaruratan, namun lebih kepada upaya pengurangan resiko bencana. Yuli Herdianto, KompasTV, Brebes. Penanggulangan bencana adalah kenanggulangan yang antirimu Express. Penanggulangan bencana adalah penanggulangan yang ber ouvertasi tersebut yang taped dengan tanpa rugi. Penanggulangan bencana bisa. Penanggulangan bencana adalah penanggulangan yang paling teras